assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan Bagaimana cara mendeteksi air mengalir Oke saya juga baru pertama kali akhirnya saya beli ini ini namanya ini ada stikernya ini stiker merupakan spesifikasi kontrol ini mungkin tidak terlihat ini sepertinya tertulis Waterflow sensor modelnya IFS201C kapasitasnya 1-30 liter per menit dan tekanannya 1,75 MPa ini spek tegangannya kalau salah 4-24 volt Oke karena cara kerjanya sepertinya ini hanya pulsa saya juga belum tahu akan saya coba Oke karena dari spesifikasinya cara kerjanya mengeluarkan pulsa artinya ini kabel data kita pulsa yang kuning yang hitam tentunya ground dan ini positif Oke untuk mudahnya akan saya coba di luar saja dan saya tidak buka dahulu di air video saja saya buka ini karena ada bautnya jadi mudah dibuka saya juga belum tahu dalamnya kita coba dahulu Apakah bocor Oke saya rapikan dahulu untuk dicoba Oh ya sensornya akan saya buat menggunakan led saja oke akan saya gunakan yang positif kakinya lebih panjang saya masukkan yang positif seperti ini yang negatif kakinya lebih pendek kakinya lebih panjang saya masukkan yang negatif saya masukkan yang negatif oke akan saya gunakan R1 kilo di kabel datang di data kabelnya seperti ini saja nanti akan saya pasang dan saya akan gunakan catu powerbank saja oke saya rapikan dahulu oke karena akan saya buat bila ada aliran air lampu LED menyala saya pasang seperti ini saja kalian lihat jadi ini positif jadi ini positif charger positif charger kemudian ground kemudian data terlihat jadi akan saya pasang seperti ini yang kalian perhatikan yang kalian perhatikan positif negatif jangan sampai terbalik karena saya tidak tahu apakah ada proteksi tegangan terbaliknya kalian lihat ini positif negatif kemudian led katoda negatif anoda di sinyal data resistor satu kilo ohm oke terlihat kita coba saja oke akan saya berisolatif dulu agar kita tahu apakah bocor ini kalian lihat alirannya jadi nanti ini input ini output saya pasang isolatif dahulu input maupun output oke output saya beri keran saja oke ini bocor hanya sambungannya saja saya kurang memberi isolasi sedangkan di sensornya tidak ada air sama sekali jadi bagus tidak bocor oke bro saya masukkan charger USB kan saya gantung saja seperti ini oke sudah sudah kalian lihat sensornya begini saja kalian perhatikan kadang sensornya kalau tidak ada air mengalir seperti ini mati kadang on tergantung sepertinya tergantung putarannya saya juga belum tahu tapi kira-kira seperti itu oke saya coba nyalakan kalian lihat berkedip saya coba perbesar saya nyala terus jadi ada dua coba saya matikan hingga lalu mati tapi ini kadang nyala kita saya coba lagi saya coba lagi mati nah ini dia jadi tergantung normalinya tapi tidak masalah jadi jadi bila ada aliran mengalir led akan berkedip jadi harus di desain seperti itu bukan on atau off karena kadang tidak mengalir nyala yang pasti bila ada aliran dia akan berkedip kalian lihat berkedip jadi bila tidak mengalir kadang nyala kadang mati oke paham ya bro langkah yang akan saya buat nanti jadi kita harus deteksi pulsanya untuk menentukan air mengalir atau tidak oke akan saya coba buka jadi ini bagus tidak bocor sama sekali ini tadi hanya di sini saja yang bocor oke bisa ditarik oh hanya sensor saja jadi tidak bocor kalian perhatikan ini semacam sensor magnet jadi benar-benar pulsa saja ini oke mudah sekali tinggal kita tambah saja jadi tidak masalah bila kalian buka ini hanya sensor kalian perhatikan tertutup jadi ini seperti sensor magnetik oke bro tidak ada yang aneh lagi rangkaiannya hanya sensor dan resistor terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika terima kasih telah menonton